Ghandi di BK Gira tuh Hai semuanya Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona Film ini berjudul Dandu Palyatiga Dibintangi oleh Puja Gandhi dan Rafi Sangkar Dengan cerita yang ditulis sekaligus disutradarai oleh Srinivas Raju Dan dirilis pada tahun 2018 Dandu Palyatiga merupakan sebuah film berdasarkan kisah nyata geng perampok terkenal Dandu Palyatiga Yang tak hanya merampok namun sekaligus melakukan pemerkosaan hingga berujung pembunuhan mengerikan Bagi kalian yang belum menonton seri pertama dan keduanya Saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu ya Supaya tidak salah pemahaman Oke Tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak Ini dia rangkuman alur cerita filmnya Film dibuka dengan adegan geng D Yang telah terciduk polisi dan siap dibawa ke tempat terpencil oleh Calapati beserta anak buahnya Bawa mereka ke suatu tempat dan buat mereka mengakui kejahatan yang terjadi selama lima tahun ini Perampokan, pemerkosaan, pembunuhan mereka semua harus mengakuinya Perintah Calapati kepada asistennya Laksmi alias Kempi menangis ketakutan Sementara Krishna alias Sina menenangkannya dengan mengatakan Kita akan mendapatkan keadilan di mahkamah Hingga saat itu tiba Kita harus tetap hidup Makanlah Di hari berikutnya geng D dibawa ke TKP Rumah salah satu korban di mana mereka melangsungkan kejahatan Dan disanalah berlangsung reka ulang Para awak media banyak yang meliput mereka Calapati bertanya seputar yang terjadi saat itu kepada geng D Kempi menjelaskan Sembari menunjuk arah Kami berdiri di dekat gudang tua itu selama tiga hari pak Kami mengamati kerak-kerik penghuni rumah Setelah memastikan kondisi rumah sepi dan wanita tinggal seorang diri Kami mulai beraksi Saya meminta air minum dan ketika wanita itu masuk Mereka menyerangnya Ucap Kempi sembari melirik ke arah gengnya Menurut pengakuan salah satu dari pelaku Mereka menggunakan batu dan senjata untuk melumpuhkan korban Selanjutnya mereka mulai menodai korban secara bergantian Sementara anggota geng lain sibuk mencari dan mencuri harta benda Bahkan mereka sempatkan makan di sana setelah memastikan korban tewas Usai mendatangi TKP Calapati kembali mengintrogasi mereka Kali ini Calapati akan merekam pengakuan para pelaku Namun nampaknya semua sudah diatur polisi Termasuk pengakuan geng D Investigasi polisi masih terus berlanjut Mereka mengumpulkan segala informasi dari pelaku Tentang apa yang dilakukan saat itu Hingga melayangnya nyawa para wanita Sama seperti yang sudah-sudah pengakuan mereka Tampak kaku dan tertekan Beberapa hari berada di balik trali besi Membuat jiwa mereka merontak Niat memperontak pun muncul Dua di antara anggota geng itu sengaja saling melukai Supaya bisa dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan Barulah nanti di sana mereka akan melarikan diri Tapi rencana itu gagal sebab niat mereka telah terbaca oleh Calapati Bahkan sang inspektur menghajar mereka lebih keras lagi Dan demikianlah pengakuan mereka terhadap Abi Fiakti Sang jurnalis kritis Penuturan para pelaku membuat Abi kasihan dan merasa Penegak hukum telah bertindak semena-mena Menyalahgunakan wawonang Usai wawancara dengan geng D Abi menerbitkan surat kabar yang menggiring opini publik Dan menyudutkan polisi khususnya Calapati Berita tersebut tentu saja menimbulkan sensasi Hingga Calapati mendatangi kediaman Abi Wow, sangat kreatif Ucap Calapati sembari menggenggam surat kabar yang memuat artikel Abi Kreativitas hanya untuk para ahli Sedangkan jurnalis hanya butuh kebenaran Sanggah Abi Kreativitas itu dibutuhkan karena aku tahu perbedaan Tapi kau seolah menjadi produser Yang menjadikan polisi seorang kriminal Dan seorang kriminal menjadi pahlawan Tentu kau akan mendapat banyak uang dari tulisanmu Ejek Calapati Sebelum skrip ini dibuat Kau juga telah menulis kisah baru Jurnalis wanita itu membomber diri Calapati Dengan segala macam tuduhan Seperti pengakuan yang telah didengarnya dari geng D Bahwa polisi telah menjebak dan memaksa mereka mengakui kesalahan Yang tak mereka lakukan Aku akan menunjukkan perbedaan antara kebenaran dan jurnalisme Akankah kau memiliki kemampuan untuk mengetahui itu? Tentang Calapati Yang kemudian dilanjutkan dengan membawa Abi ke penjara menemui mereka Dengan penuh emosi Calapati menunjukkan wajah mereka satu persatu kepada Abi Termasuk Umes Reddy Seorang serial killer dan pemerkosa dari Karnataka Tak terkecuali Kempi yang ditunjuknya sebagai penjahat wanita Calapati bertanya pada Abi Dari sudut mana geng itu terlihat tidak bersalah? Lebih lanjut Calapati menjelaskan bagaimana kejahatan mengalir dalam DNA mereka Dari nenek moyang mereka Dan bagaimana mereka yang masih bocah telah dilatih oleh ibu mereka Dengan cara memukuli mereka secara paksa untuk bertahan dari pukulan keras di masa depan Dan membuat mereka meminum darah keledai untuk membuat tubuh mereka kuat Sejarah itu berawal sejak 80 tahun yang lalu Maukah kau mendengarnya? Maukah? Tanya Calapati dengan berapi-api Sekitar tahun 1936 Di polistesen Ladang Emas Kolar Seorang inspektur polisi baru telah tiba dan mendapat laporan Bahwa telah terjadi aksi kriminal yang dilakukan oleh 4 orang dari sebuah kelompok Malam harinya Sang inspektur mendatangi kelompok itu untuk memberikan peringatan Akan tetapi di malam selanjutnya ketika sang inspektur itu kembali datang Mereka membunuhnya Selanjutnya kejahatan tetap makin merajalela Bahkan ditanam kuat dalam benak geng D yang masih kanak-kanak Dan demikianlah Akhirnya geng bocah-bocah itu memutuskan untuk mengekspansi wilayah jarahan mereka ke kota Mulanya mereka datang ke Banglur dan mengintegrasi desa-desa sekitarnya Seiring berjalannya waktu Bocah-bocah itu pun membentuk geng Dandu Palya di kota Suatu ketika Kempi memohon pekerjaan sebagai ART atau asisten rumah tangga Dibayar dengan makanan pun tak apa Pinta Kempi Meski si nenek penghuni rumah sempat keberatan karena mengizinkan orang tak dikenal untuk bekerja di situ Namun Cucu sang nenek meyakinkan bahwa tidak akan ada hal buruk terjadi Saat melangsungkan pekerjaannya Kempi mendengar percakapan bahwa penghuni rumah itu akan pergi ke Tirupati Sepulangnya bekerja Kempi memberitahu anggota gengnya tentang hal tersebut Dan mereka pun merencanakan pencurian pertama di kota Esok harinya Kempi datang dengan gengnya Memastikan kondisi rumah Dimana ternyata Si cucu nenek yang seorang gadis tidak ikut keluarganya ke Tirupati Kempi berbasa basi dan sang gadis langsung menyuruhnya pergi Kami tidak memiliki pekerjaan lagi untukmu Ucapnya sambil menutup pintu Namun tiba-tiba para pria memaksa masuk ke rumah Lalu mengikat sang gadis di ayunan Sementara pria lainnya mencuri Salah satu anggota geng menudai gadis itu Hingga mereka lakukan secara bergantian Khawatir aksi mereka akan dilaporkan ke polisi Jika gadis itu siuman Sina, si pimpinan geng menggorok leher korban Dalam sekaratnya gadis itu berjuang untuk bernafas Dan paksaan bernafas itu membuat lebih banyak darah keluar dari tenggorokannya Yang kemudian menimbulkan suara mendesis Tanpa disadari Pernah sekali mereka membakar seorang korbannya di sebuah ladang Usai melangsungkan perbuatan keji Yang membuat polisi pusing adalah Mereka pandai mengaburkan investigasi Dengan menghilangkan jejak Pada sebuah perkemuan calopati yang sudah ditekan oleh atasannya menjelaskan Bukan karena kemampuannya bersama tim yang lemah Namun kejahatan kali ini berbeda Dan butuh waktu untuk menangkap pelaku Mereka menghapus sidik jari Menghilangkan jejak yang tertinggal di tubuh korban maupun TKP Dan menabur sesuatu yang dapat mengaburkan penciuman anjing pelacak polisi Dari semua itu saya menyimpulkan bahwa pelakunya adalah satu geng pak Tegas calopati Investigasi polisi masih berlanjut Calopati menyebar informennya untuk memantau gerak-gerik seseorang mencurigakan Yang menjual perhiasan di toko-toko perhiasan Hingga di suatu siang berkat kabar dari informennya Calopati berhasil membekuk maaf si mata juling Yang dilanjutkan dengan penggerbekan para anggota geng D lainnya Kepada Abi, calopati menjelaskan bahwa keberhasilan geng itu berasal dari kelalaian polisi Suatu malam, ketika Sina ditangkap karena mabuk, dia pun dibawa ke polis station Nah, kebetulan dua polisi sedang bercakap mengenai bagaimana penjahat telah melampaui batas polisi dengan menggunakan beberapa teknik Termasuk menyengajakan diri ditangkap sebab kejahatan skala kecil seperti pencurian Yang sebenarnya memiliki tujuan ganda, yaitu mempersingkat masa kejahatan Dan dengan begitu, jika ada kejahatan skala besar seperti kasus pemerkosaan atau bahkan pembunuhan Maka polisi tidak akan mencurigai mereka Karena mereka telah tercatat sebagai penjahat skala kecil Selanjutnya, mereka berbaur dengan warga dan membuat polisi mengalihkan perhatian dari mereka Mendengar percakapan itu, Sina menyuap seorang polisi yang membebaskannya Dan kemudian, dia terapkan teknik tersebut pada gengnya Sehingga mereka makin percaya diri melakukan pemerkosaan dan pembunuhan Disertai menghilangkan bukti-bukti Penjelasan Calapati kontan membuat Abi terkejut Sementara mengenai saksi palsu, Calapati menjelaskan bahwa sebenarnya Polisi dan geng D telah bertemu dengan salah satu korban pemerkosaan yang selamat Mulanya, wanita itu mengelak Namun akhirnya mengaku bahwa ya, geng D pernah menodainya 5 tahun silam Akan tetapi, karena stigma sosial, wanita itu menolak menjadi saksi Tak kurang akal, Calapati pun menyusun rencana sedemikian rupa Termasuk mendatangkan saksi palsu di pengadilan Untuk menangkap penjahat terkenal, terkadang tujuan apapun dapat dibenarkan Tegas Calapati Pada akhirnya, topeng geng D pada si jurnalis rombek Abi hanya bisa terkejut mendengarkan penjelasan Calapati Tak ada kebenaran mutlak di dunia ini Belajar dari geng Dadupalia Berhati-hatilah ketika seseorang mengetuk atau membunyikan bel remahmu Begitulah pesan Calapati Dan film pun selesai Berhati-hatilah ketika seseorang menonton! Berhati-hatilah ketika seseorang menonton!